selamat menikmati saya sudah menghadirkan dua narasumber yang terhubung secara virtual dan kali ini khususnya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Longsor Cimanggung dan Tanggap Bencana di Kabupaten Sumedang untuk membahas tema kita malam hari ini dua narasumber saya sudah hadir yang pertama adalah Bapak Ayy Rusmana Kepala BPBD Sumedang dan juga Bapak Dr. Andes Herman Suryatman MSI Sekda Sumedang sekaligus Komandan Posko Panggap Darurat Banjir dan Longsor Cimanggung dan kita mengingatkan kembali bahwa di tahun ini 2012 baru saja menginjakkan hari di hari ke-14 tetapi berita bencana masih tetap ada di wilayah Indonesia mulai harus berjuang di masa pandemi diikuti dengan kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air dan berbarengan dengan itu bencana Longsor yang ada di Provinsi Jawa Barat tepatnya di kawasan Cimanggung Kabupaten Sumedang pun tak terelakkan lagi dan bagaimana perkembangan proses evakuasi serta pencarian korban yang masih hilang serta bagaimana penyelamatan terhadap warga yang ada di seputar lokasi Rawan Longsor di Semedang kita akan menyapa kedua narasumber saya malam hari ini Pak Ayy Rusmana selaku Kepala BPBD Semedang Assalamualaikum Pak Ayy Assalamualaikum Jalan Ibu sehat ya Pak selamat malam selamat malam ini ada terdengar jelas ya Pak suara dari studio kami iya jelas jelas dan sepertinya masih ada di base camp ya Pak kebetulan kita ada di pos pro kantor BPBD kita ada yang perlu diambil oke masih terus berjuang untuk menemukan saudara-saudara kita yang lain ya Pak Ayy siap oke dan selanjutnya yang kedua kita akan menyapa MSI Assalamualaikum selamat malam Pak Sekda ya selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk berbagi informasi bersama Pemirsa Bandung TV Pak Sekda ya saya coba akan menyapa Pak Ayy kembali berkaitan dengan kondisi terupdate di lokasi Longsor Cimanggung malam hari ini bagaimana Pak Ayy terima kasih selamat malam Pak selamat malam Pak Pemirsa Bandung TV selamat malam Pak Tekda dan kami pemandan pos kutang apelurat keku pemender dan izin saya Pak Tekda bahwa pada saat ini memang sebenarnya kutusnya di lokasi yang ada di lokasi bencana Longsor yaitu masih di Gunung Hujan tadi mulai jam 26 hingga saat kami bersendang bekator masih tetap dari data yang telah terima hadir tadi pesperis jumlah korban semuanya memang 65 orang yang kelamat 25 orang diantaranya 3 luka pras termasuk pelatihan kami dan 2 luka ringan yang meninggal dunia tadi telah ditemukan 3 orang jadi menjadi 24 orang hingga korban dalam pencarian ini diperkirakan masih ada 16 orang yang tidak datang ini tim pencarian dari tim gabungan Basarnat tim SAR masih berkuaya terus untuk mencari korban yang memang saat ini masih dalam pencarian demikian informasi sementara baikkan dengan update korban Tanah Longsor di Desa Kihanjuang Kecamatan Cimanggung Kepupaten bahwa anggap darurat karena bencana jongsor dan banjir di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatim Nangor ini ditetapkan selama 21 hari sejak tanggal 9 Januari sampai tanggal 29 Januari oke dan tentu 21 akan memanfaatkan optimal mungkin ya kerjasama dengan berbagai stakeholders kerjasama dengan lintas pemangku kepentingan yang tergabung dalam posko penanganan darurat bencana longsor dan banjir dua fokus utama kami yang pertama adalah pencarian dan evakuasi korban yang Pak Ayy sampaikan tadi kurang lebih ada 16 orang yang belum ditemukan yang mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa dituntaskan hari ini Alhamdulillah ada 3 jenazah bisa ditemukan dan sudah dilakukan identifikasi oleh tim DPI Polda Jawa Barat untuk kemudian diserahkan kepada keluarga itu yang pertama pencarian dan evakuasi korban yang kedua adalah penanganan pengungsian ada berapa kakak yang harus diungsikan 167 kakak dan akaknya terus bertambah ya yang terdampak dari hari ke hari tentu menyesuaikan bergantung zona apa namanya yang diperkirakan membahayakan 267 kemudian jiwanya kurang lebih ada 1020 jiwa ada di dua zona satu di Bojong Kondang desa Cianjuang dan yang keduanya di perumahan SBG masih di desa Cianjuang ini yang sedang kami upayakan untuk di epakuasi ke tempat yang aman kami sudah menyediakan dua tempat dengan kapasitas cukup besar kurang lebih bisa menempung sampai 200 jiwa ada di SD Ciparlak kemudian yang satunya ada tenda pengungsian di taman kurung di perumahan SBG dan perlu kami informasikan juga bahwa fakta lapangan sebagian besar pengungsi ini mengungsi secara mandiri ke rumah tangga atau ke rumah kerabatnya yang aman mungkin karena faktor psikologis kami edukasi apabila memang kurang representatif tempatnya kami harapkan masyarakat bisa pindah ke tenda yang sudah kami sediakan dan sekolah dasar Siparlak itu Pak Sekda kalau tadi ada 20 jiwa yang harus dievakuasi dan beberapa sudah memilih secara mandiri tempat evakuasi mereka nah selebihnya mereka tinggal di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang sejauh ini protokol kesehatan berkaitan dengan keberadaan para pengungsi dijalankan dengan baik ya dua itu lah yang kami berikan pensi khusus yang pertama tentu kecukupan logistik kami pastikan semua pengungsi 267 KK dan 1020 jiwa ini mendapatkan suplai logistik yang memadai Alhamdulillah yang berkat bantuan semua pihak dan dapur umum dari BPBD Provinsi maupun dari Bina Sosial Kelakuan Sumedang yang kedua kami fokus juga terkait dengan protokol kesehatan karena kita mampu bahwa saat ini masih situasi pandemi karena itu semua pengungsi kami berikan bantuan masker dan sanita dan lain sebagainya untuk meminimalisasi atau untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 termasuk di lokasi pengungsian itu jaga jarak antara satu pengungsi dengan pengungsi yang lainnya kami sudah setting sedemikian rupa jaga jarak oke dan kebutuhan MCK pun sudah terpenuhi ya Pak ya ya untuk MCK ada di sekolah dasar Ciparulang ada MCK kami sudah siapkan kemudian kami juga siapkan MCK portable baik di Ciparulang maupun di tenda pengungsian SBG insya Allah termasuk dukungan air bersih juga kami sudah suplai dari PDM Kompetensi Sundang jadi kalau sudah menyipis kesediaan langsung kami suplai insya Allah kami totalitas untuk kepentingan warga masyarakat karena itu merupakan kewajiban kami untuk memberikan layanan kebencanaan terbaik dan yang di depan adalah teman-teman BPBG dengan BPBD Provinsi maupun Basang oke beberapa artikel saya baca Pak Sekda dan juga Pak Ai yang menyebutkan bahwa Sumedang ini sudah 4 kali mengalami longsor di darah yang sama koreksi jika memang informasi tersebut keliru nah kalau memang ia sudah mengalami 4 kali longsor apa tindakan preventifnya agar tidak ada kejadian kelima ke enam dan seterusnya dan ini pun menjadi perhatian dari pemerintah pusat terbukti dengan kedatangan dua menteri ya Pak Sekda ya PUPR dan juga Menteri Sosial yang sudah berkunjung kepala BNPB kemudian Pak Menteri PUPR dan akhir Pak Menteri PMK oke dan ini menjadi perhatian dari Pak Presiden berkaitan dengan jumlah korban yang belum ditemukan nanti kita akan coba membahas mengenai tanggapan pemerintah pusat yang memang fokus perhatiannya pada bencana longsor di Kabupaten Semedang Pemirsa sesaat lagi Jabar Terkini akan kembali untuk Anda Pemirsa masih bergabung bersama saya Chris Santi di program Jabar Terkini hari ini dan informasi untuk Anda bahwa petugas masih melakukan proses pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Semedang tiga sektor pencarian adalah diantaranya area rumah hajatan Masjid Anur dan juga lapangan voli dan ini pun menjadi fokus pemerintah pusat terhadap penanggulangan dan juga evakuasi bagi warga sekitar terbukti perhatian dari pemerintah pusat dengan turut hadirnya turut berkunjungnya beberapa pejabat pusat diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir FNI diikuti dengan Menteri PUPR dan kita akan coba tanyakan kembali bagaimana proses evakuasi dan juga bentuk perhatian dari pemerintah pusat berkaitan dengan bencana longsor yang ada di Cimanggung Kabupaten Sumedang Bapak-bapak masih terhubung ya bersama kami di Studio Bandung TV baik Pak tadi saya sempat menyinggung bahwa ada perhatian terhadap bencana longsor yang ada di kawasan Kabupaten Sumedang sejauh ini dan juga pihak swasta terhadap bencana yang hari Sabtu kemarin terjadi di Sumedang bagaimana Pak? Ya luar biasa ya pertama respon dari pemerintah provinsi Pak Gubernur beserta jajaran BPD Provinsi demikian juga Pak Kapolda Pak Pangdam langsung turun dan memberikan beberapa direktif kepada kami termasuk bantuan real ya untuk meringankan korban di lapangan demikian juga dari kementerian tadi 4 menteri turun ya kemudian banyak bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu Menteri ini sesuai masing-masing dari Ibu Mensos tentu terkait dengan sosial ya bantuan serana-pasarana di pengusian kemudian untuk dapur umum dan lain sebagainya itu disediakan dari kementerian sosial termasuk santunan ya untuk korban dari Pak Menko PMK juga tadi yang memberikan arahan dan bantuan konkret ke lapangan ya ada yang langsung dari kementerian koordinator PMKnya ada juga yang melalui lintas kementerian lain yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator PMK kemudian dari BNPB juga memberikan bantuan 1 miliar ya untuk membantu penanganan tanggap darurat ini dan insya Allah besok juga akan dikirim PCR dan swab antigen ya karena kita concern bagaimana di posko dan area terdampak ini harus clear juga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 kalau ada PCR dan swab antigen tentu kami bisa melangkah cepat melakukan testing tracing itu dari pemerintah pusat kemudian dari warga masyarakat kami merasakan empat dan bantuan langsung bahkan saling apa namanya saking semangatnya dari organisasi itu ke lapangan dan kami sudah berikan pengertian agar perwakilan saja begitu perwakilan saja ya relawan juga kami batasi tapi yang jelas semangatnya kami tangkap luar biasa kegotong royongan kami rasakan hanya mohon dengan hormat kami batasi bukan apa-apa yang pertama untuk kebaikan untuk keselamatan kita semua karena area di sana masih rawan kemudian yang keduaannya dalam merangkap protokol kesehatan begitu sehingga sebagian relawan kami minta untuk kembali cukup tubuh saja nanti on call kapan-kapan sewaktu-waktu kami akan panggil kami akan konfirmasi apabila kami membutuhkan sementara petugas yang ada kelawan yang ada yang dikoordinasikan oleh Basarnas maupun BPPD relatif memadai ini kan juga bantuan apa sembako dan sebagainya luar biasa dan kami dari posko melakukan manajemen logistik yang baik sehingga akuntabel ya semua bantuan tercatat teradministrasi demikian juga penyalurannya tercatat teradministrasi kami sudah komitmen bahwa pengelolaan manajemen bencana di sumudang ini harus profesional ya cepat tetapi akuntabel akuntabel tetapi cepat oke cepat dan juga akuntabel dan sejauh ini memang kita lihat kinerja dari tim yang tergabung dari beberapa kelompok ya Pak Sekda dan juga Pak I dari Basarnas BPBD PUPR TNI Polri PMI Sumedang kemudian aja Dinkes Potensi SAR dan juga Potensi SAR Jawa Tengah luar biasa kinerjanya untuk bisa menemukan korban-korban yang masih dalam proses pencarian dan kita coba menyapa Pak I kembali Pak I kalau saya baca ITB menemukan rekahan lain di lokasi atas tebing yang longsor di Sumedang jarak letakan itu kira-kira 7 meter dari sepanjang mahkota longsoran yang ada di rumah tergantung di atas tebing dan kalau kalau kita lihat menurut ahli ITB mencapai 50 meteran dengan bentuk lengkungan sebenarnya kondisi di lapangan untuk tersebut seperti apa Pak I ya betul sekali kita juga tetap sesuai dengan arahan pembinaan bahwa tim ahli baik itu dari badan biologi yang memang sudah didatakan dan memberikan penelitiannya sesuai dengan hasil rekomendasinya tidak jauh berbeda apa yang dihasilkan dengan tim ahli dari ITB bahwa di sekitar lokasi memang sekitar jarak sekian meter sesuai dengan rekomendasi memang itu terancam warga yang memang mempunyai bunian ya sebaiknya memang tidak dihuni dan juga alhamdulillah meskipun dengan arahan Pak Sekda seluruh komandan IC memang warga masyarakat yang menjadi zona 2 ini sudah harus memang evakuasi ke tena-tena penyelitian yang kita disiapkan yaitu di taman burung ataupun di perumahan SPG jadi begini tadi juga memang kalau memang musim ataupun mohon maaf kalau memang turun hujan ini dikhawatirkan akan terus tergerus sehingga retakan-retakan ini akan sangat mengkhawatirkan makanya sesuai dengan baik itu Pak Sekda Pak Popimda dan juga Pak Bupati Pawabu senantiasa mewati-wati bahwa ini sangat terbahaya sekali ya makanya dalam kondisi yang sangat masih dalam musim hujan sesuai dengan informasi DPRKG bahwa bulan Januari sehari dengan Februari ini khususnya Jawa Barat dan khususnya Semudang memang menjadi puncak-puncaknya musim hujan yang memang sampai dengan bulan Mei ini masih tetap terjadinya suhu budak oke dan kalau kita lihat juga dari peta geologi di daerah tersebut Pak lokasi tempat terjadinya longsor termasuk dalam zona merah dan kuning yang berarti memang memiliki potensi longsor yang tinggi dan sangat tinggi dan ini disarankan perlu segera penanganan untuk bahaya longsor susulan selama proses pencarian korban karena memang khawatir nanti akan ada proses sliding gelinciran pada bagian atas hingga proses aliran flowing jika semuanya sudah dievakuasi dan sudah dimasukkan dalam zona berbahaya dan juga sangat berbahaya untuk mereka yang sudah tinggal lama di sana apakah mereka harus pindah membuat rumah di daerah lain lagi atau pemerintah memang sudah menyediakan perumahan-perumahan bagi korban karena kalau kita lihat bahwa di peta geologinya saja zona tersebut sudah zona berbahaya Pak Ayi Pak Sekda tanggapannya ya betul mungkin tadi mungkin izin Pak Sekda kami sudah mengatasi dengan rekan-rekan SKPD terkait dinas-dinas terkait bagi itu dinas PMT dinas PUP BAPEDA dan juga dinas PERKIM bidang kota Pertanahan dan pemerintah desa tadi sudah kita menyupai ke lokasi untuk bencana wujudnya relokasi terhadap program masyarakat terdampak bencana ini yang mau tidak mau sudah menjadi kewajiban kita bersama pemerintah yang memang harus direlokasi ke tempat yang lebih aman dan di pemerintah dalam ini tadi PNTV sudah menyambuti akan menyiapkan untuk bantuan pembangunan rumahnya dari pemerintah daerah kita menyiapkan ke binah yang memang tadi di kami di lokasi sudah didapatkan tanah khas desa di lokasi desa Tegal Malu yang memang berlokasi jaraknya kurang lebih dari sana 5 km dan juga kami nanti ke depannya mungkin izin persekta kita juga akan meminta kajian dari geologi untuk layak tidak hanya tanah tersebut untuk ditepati menjadi relokasi nah ini sudah menjadi kewajiban dan sudah menjadi pemikiran kami sesuai dengan arahan Pak Sekta yang kami harus segera menyiapkan tahan untuk relokasi sebagai pengganti rumah-rumah yang rusak dan juga yang terancam maksud di perumahan SPG oke memang sudah ada rencana untuk relokasi bagi warga yang memang rumahnya dalam zona berbahaya Pak I dan juga Pak Sedan nanti kita akan coba membahas mengenai proses relokasi dan apakah benar mereka akan mendapatkan rumah dari Pemkap Sumedang kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami Terima kasih masih menyaksikan program Jabar terkini dengan tema Longsor Cimanggung dan tanggap bencana Kabupaten Sumedang di awal jeda kami menginformasikan kepada Anda setidaknya ada 224 keluarga korban longsor pemirsa di Sumedang yang akan direlokasi secara permanen ke wilayah yang lebih aman dan pemerintah pun menyediakan kompensasi berupa satu unit rumah untuk masing-masing keluarga yang menjadi korban bencana longsor hari Sabtu lalu dan melalui kementerian PUPR ini akan membantu merelokasi dan juga tanahnya ini disiapkan oleh Pemda Pak Sekda sejauh ini persiapan relokasi terhadap sudah disiapkan lahan untuk pembangunan rumah permanen bagi mereka yang memang harus berpindah dari zona merah longsor di Cimanggung oke terima kasih yang pertama tadi Pak Menteri PUPR sudah menyampaikan komitmen untuk membantu ya karena ini arah Mbak Pak Presiden langsung membantu untuk pembangunan rumah untuk relokasi warga yang terdampak di zona merah jumlahnya masih kami identifikasi ya tugangan kami sementara di angka 267 ini masih bergerak ya Pak masih bergerak masih dinamis karena harus dicek satu persatu sehingga betul-betul akuntabel yang akan kita berikan bantuan ini jadi 200an lebih lah kurang lebih jadi itu komitmen dari pemerintah pusat dan komitmen kami dari pemerintah kabupaten untuk menyiapkan lahannya karena bangunan rumah ini harus disiapkan di lahan yang memadai ada beberapa alternatif hasil mapping kami skenario nya yang pertama itu di lahan tanah kas desa yang disampaikan Pak Kalak BPBD tadi itu luasannya besar kemudian apa namanya bentuknya bisa perumahan konvensional tapi jarak cukup jauh itu alternatif pertama kemudian alternatif kedua kami ada kurang lebih 1 hektare tanah pemda di Cimanggung ini luasannya terbatas ya luasan terbatas kemudian kelebihanan jaraknya dekat nah tapi tentu konsekuensinya dibangunnya bertingkat susun jadi ada beberapa alternatif yang akan kita coba kaji ya kita akan coba dalami bahkan ada alternatif ketiga kita berikan uangnya dan mereka relokasi secara mandiri dan terakhir kita berikan uangnya kemudian nanti mereka relokasi dipasilitasi oleh asrunas misalnya atau dipasilitasi oleh pemerintah juga ini beberapa alternatif yang kita diskusikan tentu kita akan putuskan nanti yang terbaik yang terbaik untuk warga masyarakat karena berdasarkan pengalaman kami beberapa kali yang relokasi full oleh pemerintah itu seringkali tidak diisi tidak diisi yang ujung-ujungnya warga mencari sendiri kan bebanjir ya tidak diisi kemudian dipergolikan kan sayang kami sudah mencoba beberapa kali kejadian seperti itu dan ini kami akan antisipasi karena fenomena itu sekarang berkembang pada saat musuh saja mereka lebih memilih mandiri daripada terpusat lebih memilih mandiri daripada terpusat dari sini kan kita bisa bisa apa namanya menarik kesimpulan bahwa keluarga sepertinya ingin diberikan kebebasan tapi tentu kita juga lihat aturan lihat regulasinya seperti apa nanti kami akan lapor kepimpinan ke Pak Bupati ke Pak Wakil dan Pak Kepinda untuk kemudian nanti konsultasi ke Kementerian nanti seperti apa kalau hemat kami di Posko tentu yang terbaik bagi warga yang terbaik bagi masyarakat yang diminati oleh masyarakat sehingga bantuan pemerintah tidak membajit itu Mbak kita ingin yang terbaik oke yang terbaik adalah harus ada evaluasi dan juga komunikasi dengan para warga yang memang menjadi korban ya oke Pak Ayi silahkan Pak Sekdar kami tiap dengan semua skenario terutama tadi kalau skenario nya harus relokasi disiapan tanah oleh kita memang bagi kita lebih mudah begitu cuma tadi warganya mau atau tidak oke warganya mau atau tidak karena berpindah tempat itu memang punya proses masing-masing ya Pak ada sejarah ada memori di tanah sebelumnya baik Pak Ayi saya ingin berbincang sebentar saja kepada Pak Ayi berkaitan dengan kendala-kendala yang ditemukan oleh rekan-rekan dalam proses pencarian korban di lokasi Longsoran seperti apa Pak kendalanya sejauh ini selain memang terpengaruhi oleh cuaca ya terima kasih Pak memang kendalanya karena medan daripada lokasi itu memang masih karena kondisi selain hujan tadi ya memang menyulitkan juga karena dikhawatirkan kan kita super hati-hati dari pencarian dan evokasi sehingga baik itu alat berat terus kemarin ada lahan rumah yang memang menghalangi dan lain sebagainya nah Alhamdulillah berkat semua perusamaan tim besar yang dibawa dikomandai oleh Pak Sarnas ya hal-hal yang memang ataupun hambatan kendala ini ya sedikit denger sedikit ya bisa diatasi walaupun di saat ini yang memang hampir di semua gitu kan yang positif pencarian karena waktu yang sudah lama sekian masuk ke hari ke-6 yang otomatis kita harus super hati-hati juga hujan masuk turun yang mana itu karena lokasinya sangat curam gitu kan sangat curam ya memang kendala-kendala ini ya perlu dihadapi bersama gitu dengan sebaik-baiknya oke jadi antaranya mbak target untuk esok hari seperti apa pak? kenapa pak? target untuk esok hari proses pencarian seperti apa pak? ini kita tetap bersandar kepada SOP yang diterapkan oleh Pak Sarnas tapi biasanya Pak Sarnas melakukan SOP sesuai dengan yang sudah-sudah memang biasanya 7 hari sampai 10 hari diterapkan pak oke 7 hari sampai dengan 10 hari turunkan perharinya ada jumlah rata-rata pak? wah memang ini sangat banyak sekali dari berbagai apa potetisial yang ada ya kadang-kadang bisa sampai 50 dari usur TN di Polri yang membantu dari usur PM di usur semua potensi seri yang ada memang saling bahu-membahu untuk bisa bersinergi ya bersama-sama di dalam rangka upaya-upaya pencarian sehingga ya dari hari ke hari memang Alhamdulillah ditemukan gitu kan ditemukan saat itu oke untuk mencegah longsor terjadi kembali atau bahkan longsor susuran Pak Ayi dan juga Pak Sekda ini struktur tanah akan diperbaiki barangkali mungkin nanti akan ada proses rehabilitasi melalui reboisasi mungkin ya Pak ya itu sudah menjadi agenda prioritas kami bahkan sekarang sudah menyiapkan ada ribuan yang paling tidak 8000 sudah ready ya sudah siapkan untuk proses reboisasi di seputar Gunung Gelis ya sekitarnya demikian juga di Jatinangor di Lembah Manglayang kita akan pengijauan habis-habisan di sana dengan harapan ke depan tidak terjadi lagi hal yang tidak kita inginkan ya karena BEMRA pun juga mencegah itu jauh lebih baik daripada Menanggulangi berat sekali kita sedih kita merasa terpukul ada warga sampai meninggal ya ada korban jiwa yang yang tadi sudah disampaikan kurang lebih 24 itu meninggal ya dan masih ada 16 belum ditemukan kemungkinan ada 40 ini warga yang berban jiwa itu dan itu tidak boleh terjadi makanya revisasi dan mangkalkah preventif yang lainnya itu harus dilakukan secara serius dan ini adalah momentum yang sangat baik termasuk evaluasi izin-izin yang sudah ada karena salah satu pemantiknya ya pengembangan perumahan walaupun kita hijaukan tapi pengembangan perumahan tak terkendalikan berat memang cukup berat cukup komplek ya persoalan di Jatinangor dan Cimangung ini karena faktanya perkotaan pemukiman begitu padat ya masyarakat tentu akan mencari pengembangan-pengembangan pemukiman ke arah gunung ya ke arah Manglayang maupun ke arah Gunung Inggris ya karena bagaimanapun juga memang faktanya pertumbuhannya sangat pesat disana laju pertumbuhan penduduknya pesat tetapi kita juga harus berhitung risiko-risiko yang pada akhirnya akan merugikan warga sehingga evaluasi izin perumahan itu harus kami lakukan setelah menyeluruh termasuk Pak Bupati Pak Wakil sudah memberikan sinyal kita akan lakukan moratorium izin jadi tidak ada lagi izin yang dikeluarkan untuk di kawasan-kawasan yang punya risiko walaupun di RUTR itu dimungkinkan oke karena kita tidak tahu prediksinya prediksi resiko di kawasan-kawasan kita akan lakukan moratorium nanti akan diputuskan setelah formal oleh Pak Bupati oke kemudian kalau kita lihat dari media yang mengabarkan bahwa ada unsur pidana terhadap bencana longsor di Cimanggung sendiri Pak akan terus ditelusuri atau bagaimana? saya kira itu domainnya pores domainnya penegah hukum dan saat ini sedang berproses kami menerima informasi beberapa pihak terkait yang tentu punya korelasi punya pertahutan akan diminta keterangan sekali lagi itu domainnya pores kami tidak masuk ke sana yang jelas kami dari sisi peraturan daerah tentu kami akan tegakkan peraturan daerah kalau ternyata ada indikasi pelanggaran itu domainnya penegah hukum bukan domain kami kami siap mempikap siap membantu semata-mata untuk kebaikan masyarakat sekali lagi semata-mata untuk kebaikan masyarakat oke lega sekali rasanya kalau kita mendengarkan bahwa Pak Segda menyampaikan akan ada moratorium dan dievasulasi kembali untuk perizinan apapun yang ada di Kabupaten Semedang terakhir saya akan menyapa Pak Ayi sendiri Pak Ayi terhadap penanggulangan bencana khususnya bagi rekan-rekan yang saat ini masih ada di lokasi longsot terima kasih terima kasih yang masih bertugas di lapangan karena kita masih panjang tetap kita juga selaku aparat harus senantiasa menjaga safety keselamatan dan juga menjaga kesehatan itu yang paling penting Sehingga kita berumaya untuk saling membantu masyarakat, kita juga tetap diberikan kesehatan yang prima, yang koriguna, dan juga keselamatan yang paling penting untuk tetap menjaga. Sehingga harapan kita semua, apa yang menjadi harapan masyarakat juga, ini akan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan juga kami mengharapkan tetap, bukan hanya di wilayah Cipanggung, sesuai dengan apa yang menjadi perupaya pimpinan, perupati, dan juga semua, kita sudah mengedarkan berbagai upaya peringatan-peringatan, tetap meningkatkan kuas padaan, karena kita masih musim hujat, dan juga tetap berhati-hatian, terutama di daerah-daerah yang mempunyai titik rawan yang memang tinggi, termasuk Cipanggung memang sesuai dengan data dari badan geologi, yang menjadi menengah ketinggi, dan ini sangat-sangat memang untuk super waspada, demikian. Terima kasih Pak Ayi dan Pak Sedra, sebelum kita pamit bersama Pemirsa Bandung TV, ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Saya kira pesan terakhir ya, dalam dialog virtual ini, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk ke Bandung TV ya, jangan pernah bosan untuk meng-update, dan saya tidak akan pernah bosan untuk diajak dialog ya. Siapa? Insya Allah. Insya Allah. Keren banget, dan himbauan terakhir ya, himbauan kepada semua warga masyarakat, sekarang musim penghujan, dan data dari BNKG menunjukkan kecurah hujan tinggi ini sampai Februari, bahkan mungkin sampai Maret. Artinya, dua bulan ke depan, sudah ngerekat ke Mame ya, harus memaksakan diri untuk yang pertama, apa namanya, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, karena ini salah satu pemantik banjir. Banjir, longsor, itu adalah saudara kandung ya, banjir, duduknya adalah longsor, longsor banjir. Jadi itu, sampah tolong dikelola dengan baik, kemudian, mumpung sekarang musim penghujan, ya jangan pernah bosan untuk menanam pohon. Ya, tanam pohon bukan hanya seluruh sayuran, tapi pohon-pohon keras yang tutup dianggap menengah ini bisa membantu menguatkan tanah, sehingga tidak mudah longsor. Yang ketiga, selalu waspada. Waspada. Apalagi yang tinggal di lereng gunung, begitu, yang dekat bantaran sungai, waspada. Ya, deteksi dini, lapor dini, cegat dini. Jadi, kalau ada apa-apa, deteksi, kemudian cepatnya lapor, segini sedang di langkah-langkah, dan mari kita cegat dini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana seperti di Jemanggung, dimana kita juga prihatin, dan ini harus menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Dan kami pun dari posko penanganan darurat, bencana banjir, dan longsor mengucapkan, apa namanya, mohon maaf juga, apabila layanan kami, kinerja kami, belum sepenuhnya memuaskan loga masyarakat, walaupun kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Baik, luar biasa. Pesan ini disampaikan oleh Pak Sedda, selaku komandan posko tanggap darurat banjir dan longsor Cimangu. Hatur-huruhun, bapak-bapak, atas waktu dan juga informasi update-nya kepada Pemirsa Bandung TV. Sekali lagi, selamat bekerja, selamat melayani masyarakat, dan jangan lupa jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan Anda. Terima kasih, Pemirsa. Itu akhir perbincangan saya bersama Bapak Ayurusmana, Kepala BPBD Sumedang, dan juga Bapak Dr. Andes Herman Suryatman MSI, Sekda Sumedang, dan juga Komandan Posko tanggap darurat banjir dan longsor Cimangu. Semoga sampai dengan tanggap darurat berakhir di 29 Januari 2021, semua korban yang memang dinyatakan hilang bisa ditemukan, dan juga diberikan kesehatan bagi tim yang ada di lapangan dan proses moratorium, pemberian bantuan kepada keluarga korban, dan juga para pengungsi dimudahkan bagi Pemkap Sumedang. Terima kasih, Pemirsa. Anda sudah bersama saya, Kris Santi. Selama satu jam ke belakang, kita akan berjumpa lagi di Jabar Terkini episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hatur Nuhun, jangan lupa 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!